Kita bikin roti tawar Hokkaido ya Kita kasih krim Kita aduk adonannya ya 4 menit aja tuh Setelah 4 menit tuh 4 menit aja adonannya udah langsung jadi kayak gini Terus kita istirahatkan Lepasin adonan dari bowlnya gampang kok Tuh ya Ini bowlnya juga bersih kayak gini Gak ada yang lengket-lengket Setelah dibulatkan kemudian kita tutup ya Ini aku tutup Oke Tutup seperti ini Kita diamkan hingga mengembang Setelah adonan biangnya mengembang Lalu lanjut kita bikin adonan roti Hokkaidonya ya Nah ini udah jadi adonan rotinya Kita bulatkan lagi sebentar Kemudian kita diamkan baru nanti kita bentuk Nah adonan rotinya aku giling Kemudian mau aku isi dengan keju dan smoked beef dan juga dengan meshes ya Jadi sekalian diisi aja Tapi kalau mau dibuat seperti roti Hokkaido yang tawar ya Kita langsung gulung aja kemudian kita taruh di loyangnya Tapi kalau ini aku bikin sekalian diisi aja deh jadi praktis Setelah adonan rotinya kita isi dengan keju dan smoked beef Lalu kita lipat samping-sampingnya Lalu kita gulung rapat Nanti setelah matang akan berlubang karena kejunya akan meleleh dan juga dagingnya akan membuat Rongga ya diantara adonan rotinya Kemudian kita masukkan ke dalam loyang roti tawar yang sudah diolesin dengan mentega Kemudian kita tutup Lalu kita istirahatkan lagi hingga adonan roti mengembang Nah yang ini aku bikin yang versi coklat Hanya diolesin mentega aja Dan kemudian ditaburin dengan meshes Lalu kita gulung juga Dan kita taruh di loyang Baru matang Gak sabar buat dipotong nih Kejunya masih leleh-leleh Hmm Enak banget deh Terima kasih